Kalau begitu, kita akan langsung saja mengundang, inilah dia, Billboard! Aku tak tahu mana yang, akan kau berikan padaku, aku tak tahu mana yang, akan kau berikan padaku... Baiklah, masih di era 80-an. Tadi sudah kita dengarkan lagu Madu dan Racun dari Bill & Brod. Di tahun yang sama juga, 80-an, kita tentu ingat dengan istilah burung. Oh, burung. Ya. Ada satu lagu yang juga hits dengan kata-kata burung. Lagu apakah itu? Burung Camar tahu? Oh iya, iya. Saya malah nggak tahu. Baiklah, kalau gitu, inilah dia si burung camar, Vina Panduwinata. Bersalukan, ibarat alat. Setelah hangat-hangatku jatuh melipis-ipis. Lalu hilang di laut-larutan. Baiklah, itulah tadi Vina Panduwinata dengan lagunya Burung Camar. Masih di tahun 80-an, ada satu lagu yang sangat ngehit sekali. Ya. Yang dinyanyikan, ini diumpamakan sebagai seorang sepasang kekasih di SMA. SMA. Kisah kasih di sekolah. Obi Mesa. Obi Mesa. Seperti apa lagunya? Inilah dia, Obi Mesa. Malu aku malu. Pada semut merah. Yang berlaris di dinding, menantangku curiga. Seakan penutannya, sedang apa di sini. Amin. Awas. Luar biasa sekali ya. Anda semua di rumah dan juga di studio masih menyanyikan lagu itu, berarti Anda tahu lagunya ya. Ya. Memang sangat abadi sekali. Oke, kita masih bicara soal lagu-lagu di tahun 80-an. Banyak sekali yang menghits pada waktu itu. Ada satu lagu lagi yang iramanya sedikit ceria. Dan liriknya begitu nyeleneh dan menggelitik Menceritakan tentang seorang pacar yang akan diapelin oleh pacarnya juga Masih ingat Gomblo? Masih Dengan pakaian kacamata, topi Dengan lagunya Kugadaikan Cintaku Dan Gomblo ini terkenal sekali bukan hanya Kugadaikan Cintaku Tapi juga lagunya macam-macam ya Ada apel ya kan? Tengah apel Di radio Aku dengar Laku kesayanganku Apa? Iya bagus Oke Mantap. Oke. Dari Gomblo kita mulai agak lagunya sedikit rock and roll. Mungkin anda tahu dengan lagu Bento. Legend banget. Pesawat tempat. Hah? Iwan Pals. Iwan Pals. Wih kemana? Kita pake apa dia? Bento lagunya sangat nge-hits sekali. Dan orang ini bukan hanya mempunyai lagu-lagu hits tapi juga grupnya juga nge-hits ya. Berkolaborasi dengan para musisi-musisi luar biasa. Lagu-lagunya bukan hanya Bento, ada pesawat tempur, ada kisah buku ini aku pinjam. Macam-macam. Kalian semua tahu siapa dia? Tau. Kalian semua tahu siapa dia? Tau. Ya. Semua fansnya pasti sangat nge-fans dengan lagu ini. Oke. Dan sekarang kita akan mendengarkan lagu dari beliau. Ya. Inilah dia. Lo! Ya. Saya juga nge-fans dengan dia. Ya. 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 Iwan Fals. Iwan Fals sangat legend sekali. Selain itu juga ada grup band yang sudah mulai masuk ke era 90an dan ngetop banget. Lagunya lagu anak muda dan rock and roll. Ya. Judulnya terlalu manis tahu? Tau. Tau. Maafkan tahu. Tau. Woi. Belum. Oke. Oke. Grup band ini. Nah itu dia ya. Terlalu manis. Itu tahunannya. Tau. Tau. Ayo dong. MC. Ayo. Ini bajunya gak ada. Bajunya gak ada. Gak ada. Yang lain dulu. Yang lain dulu. Oke. Sebelum kita mengundang grup band. Ini ada seorang penyanyi cilik. Yang terkenal dengan begininya nih. Oh. Siapa? Tinatur. Yang lehernya begini ya. Oke. Siap gak dia? Nah itu dia. Ya. Judulnya apa? Mangkormorong. Kita sambut. Tinatur. Bala. 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 Mengaku Bujangan. Mengaku Bujangan. Mengaku Bujangan. Mengaku Bujangan. Kepada siapa kita. Ternyata yukunya semuanya. Kanti di. Mengaku Bujangan. Kepada siapa kita. Ternyata yukunya semuanya. Dan inilah dia Sleng. Eh. Yang belum panggil. Yang belum panggil Sleng. Malam Mamat Kicer. Postumnya gak ada lagi. Sleng harus dalam punya panjang. Masih Sleng begini coba lihat. A do. A do. A do. A do. A do.